Dewi Maut, Jilid 58 Pendekar Sakti Chia Kenghang memandang dengan muka pucat, lalu berkata, Eh, nanti dulu, Lo Chiam Pual, saya menjadi agak bingung. Jadi menurut Lo Chiam Pual, kita tidak harus bercita-cita, harus puas dengan keadaan yang sekarang ini saja? Kita tidak boleh mencari kemajuan? Berarti menjadi orang biasa saja tidak ada artinya. Hahaha, lucu. Kenapa pandangan kita pada umumnya begitu persis dan sama? Justru demikian pula yang ku katakan kepada Bun Hwa Tosu saat aku membantah Tosu itu dia tertawa bergelak, kemudian berkata lagi, sikapnya kembali tenang. Chia Tai Hiap, jangan mencari contoh dari anggapan atau pandangan orang lain. Marilah kita selidiki bersama, jangan hanya menyandarkan kepada pandanganku atau pandangan siapapun juga. Tidak perlu kita berpegang kepada pelajaran mati, harus bercita-citakah, atau tidak haruskah, atau harus puas atau tidak puaskah? Apa sih artinya harus ini atau tidak harus itu? Kalau puas ya puas saja, dan kalau tidak puas ya tidak puas saja, jangan dipaksakan menjadi sebaliknya karena hal itu akan menimbulkan pertentangan batin dan kepalsuan belaka. Mengapa kita tidak puas dengan keadaan saat ini? Sekali tidak puas, sampai mati pun kita selalu akan tidak puas, bukan? Keadaan setiap saat berubah, akan tetapi ketidakpuasan yang timbul akibat mengejar keadaan yang lain itu tak akan pernah berubah dan akan menekan kita selama hidup. Tidak ada yang tidak memulahkan orang mencari kemajuan, akan tetapi harus dimengerti lebih dahulu, apa sih kemajuan yang kita cari-cari itu? Tai Hiyap mengatakan bahwa hal itu berarti menjadi orang biasa saja. Apa salahnya menjadi orang biasa? Mengapa semua orang ingin menjadi orang yang luar biasa? Hahaha, justru inilah yang menjadi sebab dan sumber timbulannya segala malapetaka di dunia, segala permusuhan dari perorangan sampai pada kelompok dan bangsa. Ingin menjadi luar biasa, lain daripada yang lain, paling hebat, paling jempol, haos akan pujian. Padahal semuanya itu kosong belaka, hanya angin yang akan memenuhi kepala menjadi besar dan tolol. Kita semua takut untuk menjadi orang yang dianggap tidak ada artinya. Padahal kita baru dipandang bila mana kita sudah dapat mengalahkan orang lain, memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan kita. Tidak anahlah kalau pendidikan macam ini membentuk kita menjadi manusia-manusia kejam yang hanya mementingkan kesenangan diri pribadi. Ya, itulah cita-cita dan pengejarannya. Cita-cita yang diagung-agungkan itu bukan lain hanyalah keinginan untuk menyenangkan diri pribadi. Kesenangan, kedudukan, cita-cita, kekayaan, kemuliaan, dan sebagainya tidaklah buruk, tapi pengejarannya itulah yang sangat jahat. Kekayaan, misalnya, itu tidak buruk, akan tetapi pengejarannya, mengejar kekayaan itulah yang menciptakan pelbagai perbuatan jahat yang kejam. Sebab pengejaran ini yang membutakan metu batin, dalam mengejar sesuatu yang kita inginkan untuk menyenangkan diri, yang diselimuti dengan nama indah cita-cita, kita menjadi buta dan melakukan apa saja demi tercapainya cita-cita itu. Bukankah demikian yang kita lihat di sekitar kita setiap hari? Cia Keng Hang menundukkan kepala dan memejamkan matanya. Metu lahirnya terpejam, tapi metu batinnya mulai terbuka. Nampak jelas olehnya betapa cita-cita dan kehormatan yang dipertahankannya mati-matian itu pun sebenarnya memang mempunyai dasar untuk menyenangkan hatinya sendiri, agar dia dianggap orang gagah betul, dipuji-puji di seluruh dunia sebagai orang yang berani mengorbankan anak demi kehormatan. Terbukalah matanya bahwa demi menyenangkan diri sendiri agar dipuji, dia hampir saja membunuh anaknya. Demi kesenangan diri sendiri, dia tidak mempedulikan lagi keadaan anaknya. Terkejutlah dia melihat kenyataan ini dan dia kembali membuka matanya yang memandang agak sayur pada kodeng lama yang tersenyum dan matanya mencorong itu. Loh Chiam Pua, saya masih agak bingung. Tadinya saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini bukan hanya demi kehormatan saya, melainkan kehormatan dan nama baik Bun Hong. Saya ingin dia menjadi orang yang gagah dan baik, dan keinginan itu tentu timbul karena saya cinta kepada anak saya. Apakah ini tidak baik dan benar? Cia Tai Hiap, kata kodeng lama dengan suara sungguh-sungguh. Coba dengarkan kata-kata Tai Hiap tadi baik-baik. Saya ingin dia menjadi orang yang gagah dan baik. Nah, jawabannya sudah ada di situ, bukan? Tai Hiap lah yang ingin dia menjadi orang gagah dan baik, dan semua orang tua selalu bilang cinta kepada anak-anaknya, bahwa mereka ingin anak-anaknya menjadi orang begitu atau begini. Coba teliti yang benar. Bukankah keinginan itu didorong oleh hati yang ingin menyenangkan diri sendiri? Ingin senang lewat anaknya. Tai Hiap akan senang kalau anak Tai Hiap menjadi begini atau begitu menurut yang Tai Hiap inginkan. Bukankah begitu? Maka, kalau si anak tidak mau menaati, lalu dimaki, dibenci, bahkan hampir dibunuh. Bukan demi cita-cita, bukan demi kehormatan, bukan pula sama sekali demi cinta, melainkan demi menyenangkan diri Tai Hiap sendiri. Karena si anak menolak, berarti tidak menyenangkan, dan berubahlah cinta itu menjadi benci dan kekejaman, sehinggalah hampir membunuh anak. Dapatkah Tai Hiap melihatnya? Begitu jelas. Ahaha, lo kiam kual, pedang siang bok kiam terlepas dari tangan chia kenghang dan dia menjatuhkan diri berlutut di depan kok beng lama. Sejenak kakek raksasa ini tertawa bergelak, suara ketawanya seperti menggoncang bumi dan menggetarkan udara, akan tetapi dia segera memeluk kenghang dan mengangkat bangun pendekar sakti itu yang kedua matanya menjadi basah. Cia Tai Hiap, yang terpenting adalah kesadaran dan pengenalan diri sendiri berikut semua kesalahan-kesalahan kita sendiri. Makin waspada kita memandang dan membuka mata, semakin nampak jelaslah seluruh kenyataan hidup ini, Tai Hiap. Pengekoran terhadap guru atau pelajaran yang lampau hanya akan membuat kita menutup mati saja, dan hal itu dapat menimbulkan penyelewengan, kakek itu menarik napas panjang. Dan sebetulnya, mati saya pun baru beberapa hari saja terbuka pada waktu saya bermain catur melawan mendiang Bunhuat Tosu. Mendiang tiba-tiba Meilan berseru keras dan meloncat ke dekat kok beng lama, memegang tangan kakek raksasa itu. Apakah yang kau maksudkan, Loh Ciampu? Di mana suhu? Kok beng lama menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kain dari dalam saku bajunya yang lebar dan memberikannya kepada Meilan. Kau menanyakan suhu umum. Nah, ini dia. Maksudku, inilah abu dari jenazahnya yang telah kubakar sesuai dengan permintaannya sebelum dia meninggal dunia. Aih, suhu Meilan lalu menangis sambil memeluk bungkusan abu itu. Semua orang memandang dan mendengarkan dengan terharu. Kun Leong juga langsung menjatuhkan diri berlutut di dekat putrinya. Bunhuat Tosu telah menjadi guru putrinya. Dan dia sendiri pun adalah murid Bunhuat Tosu yang kini dikabarkan mati oleh Kok beng lama dan yang abu jenazahnya kini dipeluk oleh putrinya. Heh, diam engkau. Mulai sekarang, engkau harus mendengar kata-kataku karena akulah yang menjadi gurumu. Bunhuat Tosu yang bermain catur dan bertaruh dengan aku telah berjanji untuk menurunkan tiga macam ilmu kepadamu, dan dia pun telah menyerahkan tiga macam ilmunya untuk kuajarkan kepada muridku, Lee Seng. Sudah, diamlah, jangan menangis. Kalau gurumu masih dapat melihat dan mendengar, dia tentu akan marah jika kematiannya ditangisi. Hayo kau katakan, kenapa engkau menangis mendengar gurumu mati? Tanya kakek yang wataknya memang aneh itu kepada Meilan. Meilan yang masih sesengguhkan itu memandang kepada kakek itu dengan mati merah dan air mati bercucuran, sukar untuk menjawab. Kun Leong yang masih berlutut di dekat putrinya menghela nafas dan berkata, Gak huayah mertua bolahkah saya mewakili anak saya untuk menjawab pertanyaan itu? Anakmu? Dia ini anakmu? Hem, ya, teringat aku sekarang, engkau mempunyai seorang anak perempuan bernama Meilan. Jadi dia ini kah anaknya? Meilan yang sedang menangisi kematian suhunya yang kini hanya menjadi abu, amat terkejut dan terheran-heran mendengar semua itu. Dengan Mete masih bercucuran air Mete, dia mengangkat muka memandang kepada kakek raksasa itu. Teringatlah dia akan penuturan ibunya bahwa ibunya adalah anak seorang pendekta lama di Tibet yang amat sakti, dan bahwa kongkongnya itu memang mengasingkan diri di Tibet, tidak pernah terjun ke dunia ramai dan tidak pernah menjenguk mereka. Kiranya pendekta raksasa inilah ayah dari ibunya itu. Dan sekarang akan menjadi gurunya. Kedukan karena kematian Bun Hwa Tosu, kekagetan dan keheranan mendengar bahwa kakek raksasa ini kongkongnya, dan ketegangan yang dirasakan dalam peristiwa hebat yang baru lalu dalam pertempuran itu, membuat dia bengong dan tak dapat berkata-kata hanya menangis saja. Hayo katakan, kenapa kalian ayah dan anak menangis? Mengapa kembali terdengar suara kodeng lama mengguntur? Kun Leong menyusut air matanya. Ketahuilah, Gau, bahwa Bun Hwa Tosu adalah guru saya pula. Baru sekarang saya mengetahui bahwa anak saya sudah menjadi murid beliau. Kenapa kami ayah dan anak, murid-murid beliau, menangis saat mendengar akan kematiannya? Mengapa orang menangisi orang yang mati? Banyak sekali jawabannya, tentu saja sesuai dan tergantung dengan keadaan masing-masing orang. Akan tetapi bagi saya, Gau, dan saya yakin juga bagi Mailan, kami menangis karena kami merasa berduka ditinggalkan oleh seorang tua yang bijaksana dan berbudi mulia, kami menangis karena ditinggalkan oleh seorang yang telah melimpahkan banyak kebaikan kepada kami tanpa kami berkesempatan untuk membalasnya. Hohoho, jadi bukan menangisi dia? Jadi kalian menangisi diri sendiri? Sebenarnya lah, Gau, bagaimana kami akan menangisi suhu yang tidak kami ketahui bagaimana keadaannya sekarang? Memang? Memang kami menangisi diri sendiri yang ditinggalkan oleh seorang yang kami junjung tinggi dan hormati. Haha, bagus. Engkau adalah seorang yang jujur, Kun Leong. Memang, menangisi orang mati sebenarnya hanyalah menangisi diri sendiri, karena ibadiri, dan sama sekali bukan menangisi si mati karena kalau demi cintanya terhadap yang mati, mungkin banyak sekali orang dapat bersyukur dan bergirang bahwa orang yang dicintanya itu sedikitnya terbebas dari segala derita hidup. Hahaha. Eh, Mailan, setelah suhumu menjadi abu, mau kau apakan sekarang? Mailan kelihatan terkejut dan menoleh kepada ayahnya. Akan tetapi Kun Leong sekali ini tidak mau mewakili anaknya menjawab. Mailan lalu menyerahkan bungkusan itu kepada Kok Beng Lama dan berkata, suaranya gemetar bercampur isat. Kongkong, saya tidak sangka bahwa Kongkong lahayah dari ibu, saya serahkan abu ini kepada kebijaksanaan Kongkong mau dia apakan juga, terserah. Hahaha, engkau mewarisi kejujuran ayahmu. Baik sekali, Mailan. Memang ini hanyalah abu, bukan gurumu lagi. Andai kata engkau memeliharanya dan menyembahyanginya pula, tak lain perbuatanmu itu tentu akan didorong untuk kepentingan dirimu sendiri, untuk mencari kesenangan bagi dirimu sendiri, karena di dalam sembahyangmu engkau tentu minta diberkahi, minta ini dan minta itu. Padahal memelihara abu nenek moyang atau guru dimaksudkan agar si pemelihara abu itu senantiasa ingat kepada nenek moyangnya dan dapat menjaga agar dia menjadi manusia yang benar dan tidak mencemarkan nama baik nenek moyangnya. Tetapi kenyataannya tidak demikian, pemeliharaan abu berubah menjadi semacam jimat pelindung dan tempat untuk dimintai berkah agar selamat, agar kaya, agar untung dan sebagainya. Kasihanlah bila sudah menjadi abu pun masih hendak diperalat demi kesenangan dari kita sendiri. Nah, abu tinggal abu, tiada bedanya dengan tanah dan sebaiknya kalau diserahkan kembali kepada tanah. Bagaimana? Terserah kepada Kongkong, jawab Meilan. Kau simpanlah. Kelak akan kita sebarkan abu ini di tempat yang baik. Nah, Tia Tai Hiap, karena urusan keluargamu itu menyangkut diri muridku yang pertama, Tia Bun Hou, aku berhak untuk mengetahui bagaimana selanjutnya keputusan terhadap dia dan In Hang, kakek raksasa itu kembali menghadapi Tia Keng Hong. Semenjak tadi Keng Hong mengerutkan alisnya dan kini dah menjawab, Lo Chiampo telah membuka mata saya untuk melihat betapa sesungguhnya dasar dari semua sikap saya adalah mementingkan diri. Oleh karena itu, saya tidak menghendaki Bun Hou bertindak guna kepentingan diri pribadi pula. Kalau dia bertekad untuk berjodoh dengan In Hang, bukankah hal itu merupakan tindakan pementingan diri pribadi dan dia sama sekali tidak mengingat akan keadaan So KWI yang serta orang tuanya? Ikatan jodoh antara mereka telah dilakukan, mana bisa diputuskan begitu saja? Hal ini tentu akan merupakan penghinaan bagi keluarga So KWI Eng. Apa yang harus kita lakukan? Mohon bantuan Lo Chiampo untuk mempertimbangkan. Kok Beng lama mengerutkan alisnya, lalu beberapa kali dia menggelengkan kepala dan menghela nafas. Hem, benar juga. Betapa hidup kita ini telah terikat oleh belitan-belitan hukum yang amat membatasi gerak kita. Tiba-tiba So KWI Beng yang semenjak melihat kemesraan antara darah yang dicintanya, yaitu In Hang, dengan Bun Hou, bersikap gam sambil menundukan kepala terbenam dalam kedukaannya, kini mendengar tentang adik kembarnya, dia cepat menghadap Kia Keng Hang dan menjura dengan penuh hormat. Harap Lo Chiampo sudi memaafkan saya yang lancang mencampuri bicara dalam urusan ini sebab menyangkut keadaan adik saya dan keluarga saya. Orang tua saya mempunyai pandangan yang sangat luas mengenai perjodohan, terutama sekali ayah saya. Setelah saya melihat dan mendengar semua, sudahlah jelas bahwa Kia Bun Hou Tai Hiap sama sekali tidak ada hubungan cinta kasih dengan saudara saya, KWI Eng, dan sudah menjadi keyakinan kami sekeluarga bahwa perjodohan haruslah didasari dengan saling mencinta. Oleh karena itu, biarlah saya yang akan menyadarkan adik saya KWI Eng karena dia pun pasti menyadari bahwa cinta sepihak hanya menimbulkan kesengsaraan dalam kehidupan suami istri. Agaknya ada banyak kesalah sangkaan dalam urusan ini, yaitu saya, ah, adik saya, menyangka bahwa orang yang dicintanya itu pun membalas cintanya. Saya yakin bahwa saya akan dapat menyampaikan kepada adik saya agar dia bisa menyadari kenyataan pahit dan berpisah dari tunangannya, karena hal ini jauh lebih baik daripada kelak menjadi suami istri yang menderita karena cinta sepihak. Tia Keng Hang memandang kepada pemuda tampan itu dengan wajah membayangkan keharuan. Betapa baiknya keluarga Yuan Degama, sebaliknya, betapa hal itu semakin menyeret keluarga kami ke jurang kehinaan. Ah, bagaimana aku dapat membiarkan keluarga kami menyakiti perasaan keluarga Soli HWA? Ayah, harap ayah sudi mengingat akan semua pengalamanku sehingga dapat bersikap bijaksana dalam memutuskan urusan adik Bun Hou, tiba-tiba Gio Keng yang sejak tadi memeluk Li Seng, kini bangkit dan menghadapi ayahnya. Tentu ayah masih ingat betapa karena sikapku sendiri yang tak mau mempedulikan perasaan dan keadaan orang lain, yang dahulu selalu menuruti kebenaran diri sendiri, kebenaran yang kaku, kuno dan berdasarkan kebiasaan yang ditanamkan oleh nenek moyang, sehingga sikap itu akhirnya mendatangkan banyak sekali malah pepaka. Ayah, kalau benar ayah mencinta Bun Hou seperti yang saya percaya demikian, apakah ayah tak ingin melihat dia berbahagia? Dan kalau kebahagiannya itu hanya dapat dirasakan apabila dia berjodoh dengan In Hang, tegakkah ayah untuk menghalanginya dan menghancurkan kebahagiaan mereka? Ayah, betapa tepatnya apa yang kau katakan semua itu, semua terdengar Kun Leong berkata perlahan sambil menarik napas panjang. Betapa kita semua selama ini hanya mementingkan diri pribadi, mencari kesenangan diri pribadi, hendak memperalat seluruh manusia beserta semua isi alam demi memenuhi keinginan kita untuk bersenang hati dan karenanya menciptakan malah pepaka dan kesengsaraan hidup. Tia Keng Hang adalah seorang pendekar besar dan mungkin karena kegagahannya itulah yang membuat dia agak keras kepala, tidak mudah tunduk oleh apapun juga. Diam-diam dia telah memikirkan istrinya yang tentu akan menentang semua ini. Tentu akan terjadi pertentangan antara dia dan istrinya kalau dia membiarkan Bun Ho memutuskan tali pertunangannya dengan So KWI Eng dan kalau dia membiarkan Bun Ho menikah dengan In Hang, dan dia tidak berani menghadapi peristiwa itu. Kalau Bun Ho pulang ke Cilingsan bersama In Hang, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi karena dia tahu betapa keras hati istrinya kadang-kadang. Aku tidak akan melarang, akan tetapi bagaimanapun juga, aku tidak dapat pula memberi persetujuan, katanya sambil menggeleng kepala dan menarik napas panjang, wajahnya kelihatan tiba-tiba saja menjadi beberapa tahun lebih tua. Dengan sepasang metu basah oleh air metu, Bun Ho yang masih berlutut lalu memberi hormat kepada ayahnya. Kalau begitu, ampunkan aku, ayah, terpaksa aku akan pergi bersama Hang Moi, kemana saja asal kami dapat hidup berdua, dia lalu bangkit dan menggandeng tangan In Hang yang juga mencucurkan air metu hendak pergi dari situ. Hou tegiokeng menghampiri dan mereka berangkulan. Adikku, kemana engkau hendak pergi? Bagaimana aku dapat bertemu kembali denganmu kakak yang merasa terharu ini menangis? Bun Ho menepuk-nepuk bahu kakaknya. Enci, keng, biarkanlah kami pergi, entah kemana dan kalau Tian menghendaki, tentu kelak kita dapat saling bertemu kembali. Hang Moi, mengapa engkau tidak mengajak Bun Ho tinggal di lengkok saja? Kun Leong juga berkata kepada adiknya. Tinggallah di sana sambil menanti sampai supek Chia Keng Hang dan supek Bok Lak dapat merestui kalian. Akan tetapi In Hang yang masih basah kedua pipinya itu tersenyum dan menoleh ke arah Bun Ho, lalu menjawab, Kakakku yang baik, mulai saat ini aku menyerahkan jiwa ragaku ke tangan dia, dan terserah dia hendak pergi kemana, ke neraka sekalipun aku akan ikut dengan dia. Ahaha, kau benar, kau benar, Kun Leong hanya dapat berkata lemah. Nah, selamat tinggal semuanya dan maafkan semua kesalahan kami, kata Bun Ho sambil melamaikan tangan. Adik Kwe I Beng, sampaikan hormatku dan maafku kepada seluruh keluarga mu. Kwe I Beng hanya mengangguk dan dua orang muda yang masih bergan dengan tangan itu pergi dari situ, diikuti pandang mati semua orang dan ada dua titik air tergantung di sudut mata pendekar sakti Chia Teng Hong, namun dengan kekerasan hatinya, dua titik air mati itu ditahannya dan tidak juga mau jatuh. Sementara itu, atas pertanyaan Mei Lan dan Kun Leong, kakek raksasa dari Tibet ini lalu menceritakan mengenai pertemuannya dengan Bun Hoa Tosu. Betapa mereka berdua telah bermain catur sampai dua hari dua malam dan saling bertaruh untuk menyerahkan semacam ilmu kepada murid lawan kalau dikalahkan dalam satu pertandingan. Akhirnya, mereka itu saling menang tiga kali dan kalah tiga kali dan pada keesokan harinya yang ketiga, sambil tersenyum terdengar Bun Hoa Tosu berkata lemah. Aku puas sudah memperoleh lawan seperti engkau, dan kakek tua renta itu tidak bergerak lagi. Ketika kok deng lama memeriksanya, ternyata kakek itu sudah menarik napas terakhir dengan biji-biji catur masih digenggamnya. Wah, sungguh licik. Engkau masih hutang tiga macam ilmu untuk muridku kok deng lama berteriak penasaran dan membuka tangan yang menggenggam biji-biji catur itu. Gerakan ini membuat tubuh kakek tua renta itu tertarik lantas roboh dan sebuah kitab terjatuh pula keluar dari jubahnya. Kok deng lama girang bukan main ketika memeriksa kitab itu dan melihat bahwa kitab itu mengandung tiga macam ilmu. Sahabatku yang baik, maafkan Pin Cheng, kiranya engkau adalah orang yang memegang janjimu dengan baik? Kata kok deng lama kepada jenazah itu dan teringatlah dia akan semua percakapan yang mereka lakukan selama mereka berdua bermain catur. Di dalam percakapan dua hari dua malam itu, antara lain tosu itu menyatakan alangkah baiknya bagi orang yang telah meninggal dunia untuk dibakar. Teringat akan percakapan itu, kok deng lama tidak merasa ragu-ragu lagi. Maka dibakarlah jenazah itu, kemudian abunya dibungkus dalam kain dan dibawa pergi ke lembah naga ketika dia mendengar suara ribut-ribut di tempat itu. Nah, dengan kematian tosu itu, maka berarti Meilan juga menjadi muridku karena aku berhutang tiga macam ilmu kepadanya, sesuai dengan pertaruhan itu. Siapa kira, ternyata dia adalah cucuku sendiri, hahaha. Kok beng lama berkata pada akhir penuturannya. Yapkun Liong sudah mengenal baik siapa kakek ini yang menjadi ayah mertuanya, yang selain mempunyai kesaktian hebat juga sangat bijaksana. Biarpun Meilan bukan anak kandung dari Hang Ing, tetapi oleh mendiang istrinya itu dianggap sebagai anak sendiri, karena itu boleh dibilang juga masih cucu dari kok beng lama. Tentu saja dia rela untuk menyerahkan puterinya agar digembleng oleh kakek itu. Meilan, lekas berlutut mengaturkan terima kasih kepada suhumu yang juga adalah kongkongmu, karena beliau ini adalah ayah kandung dari mendiang ibumu. Mendengar ucapan ayahnya, Meilan merasa terkejut sekali dan dia cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kok beng lama, namun mukanya menoleh kepada ayahnya dan air matanya bercucuran ketika dia bertanya, Ibu, ibu, kenapa, ayah? Kun Liong menarik napas panjang, dan hanya berkata, Kelak engkau dapat mendengar tentang kematian ibumu dari kongkongmu. Tapi, tapi, Meilan sesungguhkan. Pada saat itu, Gio Keng tak dapat menahan keharuan hatinya. Dia segera melepaskan puteranya dan menghampiri Meilan. Melihat Gio Keng, Meilan mengerutkan alisnya dan wajahnya kelihatan tak senang. Akan tetapi Gio Keng tetap saja merangkulnya dan berkata halus. Meilan, aku pernah bersalah pada ibumu dan kepadamu akan tetapi aku telah merasa menyesal sekali dan harap kau dapat melupakan sikapku yang dulu itu. Ketahuilah, ibumu telah dibunuh oleh seorang iblis wanita bernama Yobi Kiok, Akan tetapi iblis itu sudah tewas pula di tangan ayahmu. Ah, ibu Meilan menjerit dan tangisnya mengguguk. Meilan, diam kau tiba-tiba saja terdengar bentakan kot Beng lama dengan suaranya yang menggeledek, mengejutkan semua orang dan Meilan sendiri juga terkejut, segera mengangkat muka, memandang wajah kakeknya yang bengis itu. Sudah ku katakan tadi, apa gunanya menangisi orang yang sudah mati? Pada saat aku mendengar ibumu dibunuh orang, aku sampai menjadi gila dan hal itu sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan mendatangkan kekacauan belaka. Anakku itu sudah mati, dan pembunuhnya sudah terbalas, tidak ada apa-apa lagi yang perlu ditangisi. Hayo kau ikut bersamaku pergi. Lising, hayo kita pergi. Meilan menoleh kepada ayahnya ada pun Lising menoleh kepada ibunya. Dua orang anak ini memang suka sekali untuk menjadi murid kot Beng lama yang liai, akan tetapi baru saja mereka bertemu dengan orang tua mereka dan belum melepaskan kerinduan hati mereka. Gio Keng dan Kun Liong saling pandang dan pendekar ini dapat menduga apa yang dipikirkan oleh Gio Keng, maka dia lalu berkata kepada kot Beng lama, Gau, tentu saja kami berdua merasa bersyukur dan berterima kasih bahwa Gakau sudi membimbing mereka. Akan tetapi hendaknya Gakau ingat bahwa dengan perginya mereka, baik saya maupun Chia Sumoy hidup sebatang kera. Oleh karena itu, kami harap Gakau tidak lebih dari tiga tahun membimbing mereka berdua dan mengembalikan mereka kepada kami. Kok Beng lama mengangguk? Baik, lewat tiga tahun dari sekarang aku akan mengantar mereka ke tempat tinggal kalian masing-masing, sesudah berkata demikian, Kok Beng lama mengangguk kepada Chia Keng Hong, kemudian menggandeng Mailan dan Lising dengan kedua tangannya, lalu pergi dari tempat itu dengan cepat sekali. Chia Keng Hong menarik napas panjang dan memandang ke arah para prajurit yang sejak tadi sibuk menggali lubang dan mengubur para jenazah teman-teman mereka yang tadi roboh menjadi korban pertempuran, dipimpin oleh komandan mereka. Dia memandang kepada puterinya dan berkata, Gio Keng, kalau engkau merasa kesepian, mari ikut bersamaku ke Chien Lingsan. Gio Keng menggelengkan kepalanya. Aku hendak kembali ke Sinyang, ayah. Kelak sewaktu-waktu aku akan berkunjung ke sana. Kalau begitu, aku akan kembali lebih dulu, kemudian pendekar ini mengangguk kepada semua orang yang berada di situ dan pergi membawa pedang pusaka Siang Bokiam kembali ke Chien Lingsan. Tio San juga pergi bersama KW Ibeng. Pemuda peranakan Portugis ini sudah cepat dapat menguasai kekecewaan hatinya. Bahkan ketika dia mendengar percakapan antara Chia Keng Hang dan Kot Beng lama tadi, terbuka pula macu batinnya dan dia maklum bahwa memang Ninhang lebih cocok untuk menjadi jodoh bunhou. Dia merasa malu kepada diri sendiri, merasa betapa bodohnya dia. Dan kini dia pun dapat mengerti akan keadaan Tio San, maka dia mengajak Tio San untuk pergi bersama dia ke Yantai. Engkau harus membantuku, Tuako, membantuku untuk memberi penjelasan kepada ibu dan kepada KWI Eng, demikian dia berkata kepada Tio San ketika dia membujuk agar Tio San suka menemani dia pulang. Padahal dia hendak mempertemukan pemuda perkasa ini dengan KWI Eng dan sekarang tidak ada lagi halangannya sesudah jelas bahwa pertunangan antara KWI Eng dan Bunhou telah putus. Dan memang diam-diam timbul pula harapan di hati Tio San setelah melihat betapa Bunhou memilih Ninhang sebagai jodohnya, timbul harapan di hatinya terhadap KWI Eng yang membuatnya setiap malam bermimpi. Kini tinggallah Giyokeng dan Kunliong di tempat itu. Sejenak mereka saling pandang tanpa kata-kata. Akhirnya Giyokeng menundukan mukanya dan berkata lirih. Selamat berpisah, Suheng. Sebaiknya kita berpisah di sini. Ku rasa sebaiknya begitu, Sumoy. Biarlah kita saling mendoakan dan dengan mengingat bahwa anak-anak kita berkumpul menjadi satu di bawah bimbingan ayah mertuaku, hal itu akan banyak menolong kita untuk melawan kesunyian. Aku akan selalu ingat kepadamu, Sumoy. Dan aku selamanya tak akan melupakan engkau, Suheng. Mereka kembali saling pandang dan sinar mati. Mereka penuh dengan kasih sayang dan perasaan iba. Karena mereka merasa senasib sependeritaan, merasakan dengan jelas betapa cinta kasih di dalam hati mereka yang dulunya seolah-olah terpendam kini tumbuh dengan suburnya, namun kesadaran mereka menjauhkan cinta kasih itu dari pengotoran nafsu birahi. Mereka saling mencinta, sebagai Suheng dan Sumoy, sebagai pria dengan wanita, sebagai sahabat senasib sependeritaan, tanpa adanya hasrat untuk saling memiliki sungguh pun mereka ingin sekali untuk saling menghibur dan meringankan beban derita batin masing-masing. Akhirnya mereka berpisah, Kun Leong kembali ke lengkok di mana dia hidup tentera menanti kembalinya putrinya, dan Giokeng kembali ke Sin Yang, juga hidup menjanda dan menyepi menanti kembalinya putranya. Pasukan Kim Iwi yang mengubur semua jenazah sudah selesai pula dengan pekerjaan mereka, lalu mereka berbaris pergi, kembali ke kota raja. Lembah naga ditinggal Sunyi. Tidak ada seorang pun manusia di situ. Sunyi menyeramkan karena tempat itu baru saja menjadi gelanggang pertempuran yang mengorbankan nyawa puluhan orang manusia, sungguh pun kini yang nampak hanya bekas-bekasnya saja, ceceran darah di sana-sini, tumbangnya pohon-pohon dan rusaknya rumput yang terinjak-injak. Akan tetapi, malam hari itu nampak sesosok tubuh wanita berjalan seruang diri di lembah itu, berjalan sambil menundukan muka dan menangis. Wanita ini adalah Leong Sikawei, murid mendiang Hei Isyanko yang sudah buntung tangan kirinya, wanita yang cantik namun bernasib malang. Cintanya terhadap Bun Hong ditolak oleh pemuda itu, padahal dia sudah menyerahkan kehormatannya, menyerahkan dirinya. Di dalam lubuk hatinya dia merasa bahwa semua perbuatannya itu tentu akan mendatangkan akibat. Kini gurunya sudah tiada, hidupnya seorang diri, kehilangan tangan kiri dan kehilangan semangat dan hati yang dibawa terbang pergi oleh bayangan Bun Hong. Maka dia tidak mau meninggalkan lembah naga dan mengambil keputusan untuk tinggal selamanya di situ, di tempat di mana dia telah menyerahkan tubuhnya kepada Bun Hong, satu-satunya pria di dunia ini yang pernah dicintanya. Kemana kita sekarang, Hang Moi? Terserah kepadamu, Koko. Aku tidak mempunyai tujuan. Kalau begitu kita membuat tujuan bersama. Kemana? Kemanapun kau pergi, aku harus selalu bersamamu, Hou Koko. Aku tidak dapat kembali ke Cien Lingsan. Kalau begitu jangan ke Cien Lingsan. Habis kemana? Sesukamulah, biar ke neraka sekalipun, aku ikut denganmu. Selamanya kita tidak boleh berpisah lagi, aku tidak mau berpisah lagi dari sampingmu. Mereka berjalan berdampingan di dalam hutan itu dan kini Bun Hong tiba-tiba berhenti, memegang kedua lengan In Hang. Mereka berdiri berhadapan, saling memandang wajah masing-masing di bawah sinar matahari senja yang kemerahan. Hang Moi, walaupun telingaku sudah mendengar sendiri akan pengakuanmu di depan ayah, akan tetapi aku masih belum puas karena kata-katamu tidak kau tujukan kepadaku. Hang Moi, benarkah bahwa engkau cinta padaku? Bibir itu tersenyum manis sedangkan sepasang pipi yang halus itu menjadi merah sekali. Tatapan sinar matahari Bun Hong membuat In Hang merasa malu. Ih, pandang matamu begitu, mengerikan, Koko. Bun Hong tertawa. Katakanlah, Moi Moi, katakanlah. Aku cinta padamu, Hou Koko. Aku cinta kepadamu sejak pertama kali bertemu dengan dirimu. Bun Hong merangkulnya dan mereka berpelukan dengan ketat. Bun Hong berbisik di dekat telinga kekasihnya, Hang Moi, Aku pun cinta kepadamu. Aku mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku, dengan seluruh hati dan sukmaku. Aku tahu, Koko. Akan tetapi, suara Bun Hong mengejutkan In Hang dan dia melepaskan pelukannya, menarik tubuh ke belakang agar dapat memandang wajah kekasihnya. Dia memandang penuh selidik dan makin terkejutlah hatinya pada saat dia melihat wajah kekasihnya itu kelihatan berduka dan penuh kekhawatiran. Ada apakah, Koko? Sejak meninggalkan lembah naga, kau pendiam dan kelihatan ada sesuatu yang mengganggumu. Aku bisa merasakannya itu dan dapat kulihat dari kerut di antara matamu. Hou Koko, Di antara kita tidak boleh ada rahasia. Kita sudah merupakan dua badan satu hati, kebahagiaan dan penderitaan kita menjadi satu, kita nikmati dan kita pikul bersama. Hang Moi, Bun Hong memeluk dan dengan terharu dia mendekatkan mukanya. Biarpun jantungnya berdebar keras penuh rasa malu dan ketegangan, Namun In Hong menyambutnya dengan bibir tersenyum dan setengah terbuka, menunggu apa yang akan dilakukan oleh kekasihnya itu terhadap dirinya penuh keikhlasan. In Hong memejamkan matu dengan jantung berdebar tegang pada saat merasa betapa bibirnya tersentuh. Bibir Bun Hong, akan tetapi tiba-tiba pemuda itu menarik diri dan ketika In Hong membuka matanya, Dia melihat pemuda itu mengerutkan alisnya dan kelihatan cemas sekali. Hou Koko, ada apakah dia bertanya merasa khawatir juga? Moi Moi, aku tidak berhak menyentuhmu sebelum kau mengetahui segalanya kata Bun Hong. Sudah kuduga tentu ada sesuatu, Koko, maka ceritakanlah kepadaku. Tidak boleh ada rahasia menghalang di antara kita. Bun Hong melepaskan pelukannya dan dia lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. In Hong juga duduk di atas batu di depannya. Sampai lama In Hong menanti, namun pemuda itu diam saja, mukanya agak pucat. Setelah berulang-ulang dia mendesak, barulah Bun Hong bicara. Betapa sukarnya menceritakan hal itu kepadamu, Hang Moi. Peristiwa terkutuk itu terjadi ketika kita berdua terpengaruh oleh racun perangsang itu, pada waktu kita berada dalam tahanan. Ahin Hang teringat semua itu dan wajahnya makin merah. Dia masih merasa malu dan jengah kalau teringat betapa di bawah pengaruh racun, dia telah bersikap luar biasa sekali, sikap yang membuatnya malu bukan main. Akan tetapi, mengapa hal itu sekarang membuatmu risau, Koko? Bukankah kita berdua telah berhasil melawan pengaruh racun, berkat keteguhan hatimu? Bukan berkat keteguhan hatiku, namun berkat kemurnian hatimu, Moi Moi. Sedangkan aku, ah, aku manusia lemah. Tapi kita tidak melakukan pelanggaran, Koko. Benar, denganmu memang tidak karena engkau seorang darah yang suci dan hatimu bersih. Aku masih berterima kasih kepadamu karena keteguhan dan ketahanan hatimu di waktu itu. Akan tetapi, ah Bun Hou menarik nafas lagi. Sungguh berat rasanya untuk menceritakan peristiwa itu kepada kekasihnya. Ceritakanlah, Koko. Ingat, di antara kita tidak boleh ada rahasia. Benar, aku harus menceritakan kepadamu, betapapun berat dan sukarnya. Dengarlah, pada waktu engkau terlena dalam keadaan pingsan akibat pengaruh racun itu, tiba-tiba di sudut ruangan itu nampak lubang dan ternyata pembuat lubang itu adalah Liong Sikawe, gadis murid Hek Isyanko itu. Ingatkah kau? Inhang mengangguk. Aku ingat padanya. Nah, lalu bagaimana? Liong Sikawe muncul dari dalam lubang dan ternyata lubang itu digalinya dari kamarnya sampai menembus ke tempat tahanan kita. Maksudnya membuat lubang itu adalah untuk menolongku, menyelamatkan aku. Hem, rupanya dia jatuh cinta kepadamu sampai berlaku begitu nekat dan berbahaya, Koko. Demikianlah agaknya. Dia lalu memondongku dan membawaku melalui lubang itu hingga sampai di dalam kamarnya. Niat dia memang hendak membebaskan aku, akan tetapi, ah, keparat racun itu, dan dia, dia berbeda dengan engkau, Hang Moi. Dalam keadaan seperti itu, dia malah merayuku, dan aku, aku tidak sadar sama sekali dan aku, tidak kuat bertahan dan, Bun Ho tidak melanjutkan ceritanya, menutupi mukanya dengan kedua tangan, tidak berani memandang wajah kekasihnya. Berkerut kedua alis In Hong. Sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat, wajahnya sebentar pucat sebentar merah, hatinya dibakar oleh api cemburu, napasnya mulai agak memburu. Akhirnya, perlahan-lahan cahaya matanya melembut kembali, napasnya teratur lagi dan dia bertanya, suaranya agak gemetar dan tersendat. Jadi kau, kau dan dia, telah, bermain cinta. Bun Ho mengepal kedua tangannya. Hang Moi, harap jangan gunakan istilah itu. Memang kami sudah melakukan hubungan kelamin, kau tahu bahwa aku sama sekali tidak cinta kepadanya, akan tetapi di bawah pengaruh racun yang amat kuat itu, dan ditambah rayuan wanita tak tahu malu itu, Bun Ho membuka matanya yang menjadi merah. Kalau tidak ada suhu dan ayah, tentu sudah kubunuh wanita itu. Kusah, engkau jangan bicara sembarangan saja, koko. Dia cinta padamu, dia sudah mengorbankan tangan kirinya. Kita patut merasa kasihan kepadanya. Bun Ho menoleh kepada In Hong dengan metel, terbelalak. Apa? Kau, kau tidak marah? In Hong mengangguk dan tersenyum. Tentu saja hatiku penuh iri dan cemburu dan marah, akan tetapi aku dapat memaklumi keadaanmu dan aku maafkan engkau, Hou Koko. Hang Moi, terima kasih, Hang Moi. Mereka berangkulan dan kini dua mulut pemuda yang saling mencinta itu bertemu dalam ciuman yang sangat mesra, ciuman yang mengandung getaran hati mereka sepenuhnya, seolah-olah dua perasaan hati bertemu menjadi satu lewat ciuman itu, bertaut dan tidak akan terpisahkan lagi. Mereka seperti lupa diri, masing-masing melimpahkan kemesraan tanpa mengenal gosan dan matahari senja agaknya cepat menyingkir untuk memberikan kesempatan kepada dua orang muda itu untuk berasyik mesra. Hang Moi, Bun Ho berbisik sambil mengelus-elus rambut hitam panjang dan halus itu. Hem, In Hang berbisik kembali dari atas dada kekasihnya di mana dia menyandarkan kepalanya setelah debar jantungnya agak tenang sehabis diamut badai kemesraan tadi. Engkau masih ingat kepada Liu San? Heh, Liu San? Siapakah dia? Yang berjuluk Tiamu, Pedang Setan, pemilik perjudian Hou Koko Andi Tiang Si. Ahaha, di mana engkau dahulu menjadi pengawainya? Majikanmu itukah? Husah, jangan menghina aku Bun Ho menghardik sambil mencubit pipi kekasihnya dengan mesra. Kau tahu bahwa aku bukan pengawalnya, melainkan hanya menyamar sebagai pengawalnya untuk menyelidiki keadaan lima bayangan dewa. Aku tahu, Koko. Nah, ada apa dengan dia? Dia sudah tewas, moi-moi, dan betapapun juga, dia adalah seorang yang mempunyai setia kawan dan seorang sahabat yang baik. Sebelum dia mati, dia telah meninggalkan pesan kepadaku, pesan yang sudah ku sanggupi. Heh, kau memang terlalu baik hati, Hou Koko. Apa itu kesanggupanmu? Sebelum tewas dia telah meninggalkan pesan bahwa dia menitipkan anaknya kepadaku. Anaknya itu bernama San Eng, seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang ditinggalkan di Tiangsi. Dia berseliok, kenapa anaknya si San In Hang bertanya heran. Sesungguhnya dahulu namanya adalah San Bian Ek, nama liok San hanya nama untuk penyamaram saja agar dapat menyembunyikan diri. Hem, belum juga menjadi istrimu sudah harus mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun In Hang mengomel. Sedangkan kita belum menikah belum mempunyai rumah. Bukan anak, moi-moi, melainkan, yah, anggap saja seorang murid. Tidak mungkin aku mengingkari janji kepada seorang yang telah mati. In Hang lalu menghela nafas panjang, sengaja hendak menggoda kekasihnya. Baiklah, baiklah, memang sudah nasibku, menjadi jodoh seorang yang belum mempunyai tempat tinggal tertentu akan tetapi sudah dibebani seorang anak yang besar. Heh, enaknya menjadi jodoh pendekar sakti Cia Bun Hou. Bun Hou menjadi gemas sekali dan menggelitik leher dan lambung kekasihnya. In Hang terkekeh kegelian, meronta akan tetapi kedua lengan Bun Hou telah merangkulnya, dan ketika dia mencium mulut yang terbuka itu, In Hang menghentikan gerakannya meronta dan kedua lengannya seperti dua ekor ular merayap dan melingkari leher pemuda itu. TAMAT Terima kasih telah menonton!